Anjolah seho cinggu, Mimin ucapkan selamat datang kembali di channel Lensau Film. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di konten kali ini, Mimin akan ngebahas spoiler hometown Caca-Caca episode 12. Namun seperti biasa, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa terus dukung channel ini dulu ya dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Oke jika sudah, langsung aja kita check it out. Di episode 11 diperlihatkan kalau hubungan Yejin dan Kepala Hong sudah tidak backstreet lagi nih guys. Dan seperti yang kita ketahui kalau mereka berdua ini sama-sama bucin. Di episode 12 diperlihatkan kalau Yejin ini memberi tahu Mison tentang daftar keinginan yang dibuat oleh Yejin saat kencan pertamanya nanti. Ada banyak hal yang ingin Yejin lakukan bersama dengan Kepala Hong seperti pergi ke museum, melakukan pekerjaan rumah bersama, pergi mendaki, bahkan saling mengeringkan rambut. Dan setelah selesai bekerja, Yejin langsung pergi ke rumah Kepala Hong dan setelah itu menceritakan daftar keinginan yang dibuat oleh Yejin tadi. Karena hubungan mereka sudah tidak sembunyi-sembunyi, jadi mereka bisa melakukan semua daftar keinginan dengan sesuka hati. Setelah itu Yejin menyuruh Kepala Hong untuk mandi. Kepala Hong pun langsung bersiap dengan sangat semangat nih guys. Kemudian menjalankan satu persatu daftar keinginan yang Yejin buat. Mulai dari melakukan pekerjaan rumah bersama seperti sikat gigi bersama, saling bercerita dan memperkenalkan satu sama lain. Mereka juga saling memuji lesung pipi mereka masing-masing kemudian menciumnya. Pokoknya lucu deh, di episode 12 kali ini banyak sekali hal romantis yang terjadi pada mereka. Yang nonton pasti ikut cengar-cengir deh. Mereka juga photoshoot bersama menggunakan seragam sekolah. Setelah itu mereka berencana untuk makan bersama dengan sutradaraji. Dan sebelum mereka pergi, Yejin memberitahu Kepala Hong untuk sedikit memperhatikan sutradaraji. Karena Yejin melihat kalau akhir-akhir ini sutradaraji terlihat lebih kurus dan tidak sehat. Akan tetapi saat acara makan malam berlangsung, si Kepala Hong ini malah cemburu nih kepada Yejin. Bahkan mengambil paha ayam yang diberikan Yejin kepada sutradaraji sambil ngambut nih guys. Namun demikian, Kepala Hong ini masih perhatian loh sama sutradaraji. Karena saat Kepala Hong berada di luar dan dihampiri oleh sutradaraji, Kepala Hong mengatakan kalau Yejin mengkhawatirkan sutradaraji dan menyuruh sutradaraji untuk menjaga kesehatannya. Sepertinya sangat sulit bagi sutradaraji untuk melupakan Yejin karena Yejin merupakan cinta pertamanya. Akan tetapi sepertinya, Sang Penulis akan segera mengobati luka yang dialami oleh sutradaraji. Karena dalam preview diperlihatkan mereka terlihat jalan berdua dan Sang Penulis memerhatikan sutradaraji terus-menerus. Wah, bau-baunya nih Sang Penulis sudah tak tahan untuk menyatakan perasaannya nih guys. Selain itu juga diperlihatkan bagaimana Mison bersama dengan Kepala Choi sudah mulai menemukan titik terang nih guys. Jadi sepertinya setelah Kepala Choi menemui Mison di klinik kemarin dan Mison pura-pura tidak memahami apa yang dikatakan dengan Kepala Choi, sepertinya Kepala Choi sedikit menyerah nih guys. Akan tetapi di dalam preview diperlihatkan kalau Mison ini berkata kenapa Kepala Choi ini menyerah saat Mison pura-pura tidak tahu. Dan kemudian saat malam harinya, Kepala Choi benar-benar menyatakan perasaannya kepada Mison. Dan meminta maaf kepada Mison karena dirinya lamban dan tidak segera mengetahui perasaannya. Jadi sepertinya kapal mereka berdua juga sudah berlabuh nih. Kembali ke Yejin dan Kepala Hong, keesokan harinya, Yejin dan Kepala Hong kembali merealisasikan daftar keinginan yang dibuat oleh Yejin. Mereka pergi ke Seoul bersama. Pergi piknik bersama, dapat kita lihat kan mereka makan semangkat dan sembari bersyandaria. Dan terlihat juga mereka pergi ke pusat perbelanjaan. Nah disini nih konflik mulai muncul nih guys. Saat di pusat perbelanjaan, terlihat ada seseorang bersimpangan dengan mereka. Kemudian orang itu memanggil Hong Dusik dan kemudian berkata kalau orang itu sangat mencemaskannya. Sepertinya orang itu berkaitan dengan kondisi psikologis dari Hong Dusik serta cerita 5 tahun Hong Dusik yang masih menjadi misteri. Karena setelah bertemu dengan orang itu, Hong Dusik terlihat sangat murung dan memikirkan sesuatu. Hal ini tentunya membuat Yejin tidak nyaman. Dan bertanya-tanya, akankah Hong Dusik segera menceritakan apa yang dipedam oleh Hong Dusik selama ini? Dan apakah mereka berdua akan terus bucin seperti ini? Oh sepertinya tidak, karena masih ada beberapa episode lagi ke depannya. Sepertinya masih banyak konflik yang akan terjadi. Semoga saja mereka semua happy ending ya guys. Oke terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.